Chelsea bisa pulang dengan poin penuh saat bertandang ke markas RB Leipzig pada lanjutan laga penyesihan grup E Liga Champions. Dengan hasil itu, Chelsea bisa mantap menjadi pemuncak grup dengan selisih 3 poin dari AC Milan, sekaligus memastikan langkah mereka ke fase gugur. Pertandingan bermula dengan kedua tim bermain seimbang. Tidak bisa memastikan mana tim yang lebih mendominasi. Salzburg dan Chelsea sama-sama menjalankan tempo pertandingan yang baik. Tim tuan rumah mampu melancarkan beberapa serangan di menit awal, namun gol pembuka masih milik Chelsea. Kovakic berhasil membuat keeper lawan tidak berkutik, Chelsea pun memimpin lebih dulu lewat golnya di menit ke-23. Unggul satu gol tidak membuat anak asuh Graham Potter puas. Mereka masih melakukan pressing dan serangan-serangan, tapi masih bisa diselamatkan Philip Kohn. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk Chelsea. Masuk babak kedua, Salzburg mampu memberikan kejutan di menit ke-48. Lewat skema serangan cepat, Maximilian Weber mampu memberikan umpan manis ke Cukubuike Adamo, kemudian mengkonversinya menjadi gol penyeimbang. Kebobolan tidak membuat Chelsea gegabah. Mereka tetap tenang sambil terus membangun serangan. Peluang demi peluang tercipta, namun tidak ada yang sampai tujuan. Akhirnya, di menit ke-64, Kai Havertz mencetak kul indah dari luar kotak penalti, sekaligus memastikan kemenangan Chelsea di laga tersebut. Ini tentunya kemenangan yang spesial untuk Chelsea. Sebelumnya, Salzburg memiliki rekor tidak pernah terkalahkan dalam 40 pertandingan terakhir mereka di kandang. Dan Chelsea dengan perkasa memutus rekor tersebut, sekaligus mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Dikutip dari Sky Sport, Potter pun mengaku senang dan puas terhadap performa anak asuhnya di pertandingan malam itu. Pelatih baru Chelsea itu menyebutkan penampilan para pemain yang malam itu adalah penampilan yang fantastis. Penampilan fantastis dari pemain, mereka menunjukkan keberanian yang nyata di pertandingan ini. Kami juga mengendalikan tekanan dengan cukup baik. Ungkapnya, di pertandingan itu Potter memamerkan kepiawainnya dalam meracik formasi. Pertandingan ini sebetulnya bisa menjadi pertandingan yang sulit untuk duplus. Namun, Potter bisa membuat lini tengahnya menjadi daya doprek utama. Potter membuat Sterling dan Pulisic untuk melebar, memungkinkan Kovacic, Hevers, dan Gallagher untuk masuk menyerang. Tidak hanya itu, Potter juga mengungkapkan bahwa timnya memang panas untuk lolos. Berkat kerja keras yang diberikan para pemain Chelsea. Secara keseluruhan, kami pantas untuk lolos. Prosesnya memang sulit, tapi kami bisa sampai di level ini. Saya ikut senang untuk para pemain. Chelsea saat ini menempati posisi puncak kelas main grup E Liga Champions. Terpau tiga poin dari posisi kedua, AC Milan yang mampu pesta gol 4-0 melawan Zagreb. Dan pertandingan fase grup selanjutnya untuk Chelsea adalah melawan Dinamo Zagreb. Dengan sudah dipastikan lolos, Chelsea punya kemewahan untuk mengistirahatkan para pemainnya di pertandingan melawan Zagreb nanti. Terima kasih telah menonton!